Intro Panitia Besar atau PB, Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut, wilayah Aceh, menggelar tes event untuk menyambut PON yang akan digelar pada September mendatang. 4 cabang olahraga yang digelar tes event yakni tarung derajat, basket, tenis lapangan, dan anggar yang dilaksanakan di Kompleks Stadion Harapan Bangsa dan Gedung Balai Meseraya Banda Aceh dari tanggal 18 hingga 21 Agustus 2024. Ada sekitar 350 atlet dan ofisial yang ikut tes event dari 4 cabor yang diuji coba dengan tujuan untuk mensimulasikan dan mengukur kesiapan perangkat pertandingan cabang olahraga. Selain atlet, ada sekitar 182 perangkat pertandingan yang juga dilibatkan dalam tes event itu dengan harapan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi seluruh tim PB PON, baik dari bidang dan sub-bidang, serta tenaga terhubung lainnya. Ketua Panitia Tes Event Cabor Anggar PON 21 Aceh Sumut, Zulfikar, mengatakan sejauh ini atlet dan perangkat yang digunakan dalam tes event cabor anggar masih sangat baik dan memadai. Untuk atlet anggar Aceh sendiri, nantinya ada sekitar 24 atlet dan ofisial. Para atlet juga sudah melakukan latihan sejak setahun belakang. Zulfikar berharap atlet anggar Aceh yang bertanding di PON nanti dapat memberikan kontribusi dan mengharumkan nama Aceh di kancah olahraga. Jadi, nasib-kan ini sebenarnya lebih kepada kita pengujian venue yang pertama, yang pertama, dia pengujian persiapan perangkat paninan untuk depan yang sebenarnya yang paling sampun. Namunnya sejauh ini kita sudah sangat siap, sudah siap, hubung juga, sudah lidi. Jadi kita coba juga sendiri, ya, dengan bagus. Nah, sebenarnya, dan yang lain-lain juga kita sudah siap, hubung juga, dari sekarang sudah kita lakukan apa namanya, lapar-lapar, infibri hajim, masalah-masing, masalah-masing, masalah, masalah, masalah. Sedung ini, sejauh ini, sejauh ini sangat lumayan. Tentunya kan ini sudah menikati sempurnya, karena semua bagian, semua ruangan itu tergabar dengan baik. Walaupun mungkin mini, tapi ini mau kira-kira semua. Untuk kesiapan lagi sendiri, alhamdulillah, untuk Aceh, kita sudah melakukan PC dari bulan Januari, bahkan kita mulai dari bulan Januari tahunnya lalu, ya, setiap hari ini, jadi tetap ke-2 tahun PC. Saya pikir ini tinggal kondisi saja, jadi pemantapan prakompetisi. Saya berkaitan hari ini, kita 24 orang, dan 6 orang bagi, saya mungkin lalu-lalu. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.